Intro Sembilan nama FM Berguri Sahabat di hari Kamis ini Di 7 Maret 2024 Dari pukul 3 hingga 4 sore Kita berada di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community sahabat Yang tentunya kita memiliki tema Yang tidak jauh-jauh seputar Ramadhan, jelang Ramadhan Lebih tepatnya karena tinggal menghitung hari saja Kita akan melaksanakan ibadah Puasa sebulan penuh di bulan Ramadhan Dan ini sahabat Dan perbincangan di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community kita membahas Tema berkaitan dengan potensi Bisnis menjelang Ramadhan Ini kan banyak sekali ya Selain yang utama adalah Mamin mungkin ya, makan minum Tapi ada potensi bisnis Apalagi nih di bulan Ramadhan Sudah hadir di studio Ada Mas Yusuf Pandora, beliau Ini Dari PT Sabin Pangan Nusantara atau Poin Stick Pengurus Erlangga Business Community juga Apa kabar Mas Yusuf? Alhamdulillah Sehat Terima kasih sudah hadir Ini Saya menemuan ini saja ya Karena Supaya lebih enak ngobrolnya gitu ya Dengan Gus Heri Cahyobagus SMSM Founder, Santri Prener, Akademi Nusantara Apa kabar? Alhamdulillah Sehat Mantap Santri harus selalu kuat Santri harus selalu kuat gitu ya Ini selain Beliau merupakan founder, Santri Prener Juga dosen S2 Management di FEB UNESA Ah, FEB UNESA Sahabat Jadi Mungkin ada Oh ini pak dosen saya nih Kita sudah ngobrol di Bisnis Talk Sahabat Dan Anda bisa bergabung Bertanya Nanti di line telepon 562-996 Atau di Whatsapp Call Dan juga Whatsapp Messenger Di 081-73096 Sahabat Dan stay tune Juga bisa Anda lakukan Baik itu melalui aplikasi On Ears Ataupun juga di website-nya Mercury Di www.mercuryfm.id Sebelum kita menanyakan Terkait dengan potensi bisnis Jelang Ramadan itu Ada apa saja Selain Mamin Ya yang akan kita bahas nantinya Saya ingin tahu dulu Supaya Gus Harry ini Bisa menceritakan Santri Prener Akademi Nusantara itu Apa? Baik Terima kasih mbak Luar biasa ini Saya disini nih Luar biasa Tempatnya Wah enak banget Jadi gini Santri Prener Akademi Nusantara ini Adalah sebuah Lembaga pendidikan Yang Berkonsentrasi Untuk Mengembangkan Dan mendidik santri Tidak hanya Tafak Kufitin Tetapi juga Tafak Kufitijaro Artinya Santri Tidak hanya Dibekali agama Tapi juga ada Keterampilan Kewirausahaan Itu kita siapkan Kurikulum Untuk menuju Menjadi Santri Prener Makanya memang Santri Prener Akademi Nusantara Ini lokasinya dimana? Di Waru di Sidoarjo Tepatnya Supaya Mungkin belum banyak yang Aware gitu Tepatnya di lokasi dimana? Lokasinya memang berada di Delta Saari Indah Di Blok AI 13 Ya itu Ya itu Yang masih Yang masih Apa ya Istilahnya Yang ingin mendalami Tentang Interpreneur Tetapi ada Sentuhan nilai Religiositas Di situ Kemudian Mereka mempelajari Tentang Santri Prener Ini kan bentuknya Kurikulum Jadi ditempuhnya Berapa lama? Ditempuhnya adalah Sebatas Kayak Lembaga Pelatihan Jadi ada Batas waktu Tertentu Yang untuk Kemudian mereka Belajar bersama kami Dan Tidak hanya Teori Tapi juga Kita terjunkan Nah Proses penerjunan ini Kemudian Kita masukkan Kepada Sebuah Industri Yang dikembangkan Oleh pesantren Berarti Selain ditempuhkan juga Karena ini Bentuknya kurikulum Juga ada Ujiannya juga Jadi ada Semacam Kayak mereka Mengikuti Oh ini Lulus kompetensi Dan tidak Kira-kira seperti itu Berarti ada Sertifikasi Seperti itu ya Dan Yang Diajarkan Apa saja Bidangnya Yang Dilakukan oleh Santri Prener Akademi Nusantara ini Kurikulum Yang kita desain ini Adalah bagaimana Mereka Tidak hanya Belajar agama Tapi juga Belajar Interpreneur Misalnya Terkait dengan Bagaimanapun Ilmu Interpreneur Itu Harus Memahami Tentang bagaimana Melihat Opportunity Nah itu ada Di dalam Strategic Interpreneurship Kemudian ada Yang Perlu Dipelajari adalah Marketing Interpreneurship Kemudian Bagaimana Mempelajari Tentang Logistic Interpreneurship Nah itu Diajarkan Kepada para Santri Atau Mahasiswa Yang ingin Mendalami Tentang Ilmu Interpreneur Tetapi Tidak hanya Teori Tapi nanti Diinspirasi Dan kemudian Diterjinkan Pada sebuah Industri-industri Untuk Belajar Praktek Berarti Ini juga Mengajarkan Pola Pikir Yang utama Mindset Yang ingin Dibangun Terlebih dahulu Sebelum Nantinya Ada praktek Dan lain sebagainya Jadi dibangun Karakternya Karakterpreneurnya Dibangun Kemudian Bahwa karakterpreneur Itu harus Melekat pada diri Seorang Santri Jadi Santri itu Kalau Santri itu Luar biasa Memang Kita semua Tahu ya Santri itu Telah Memasuki Lini-lini Di negara ini Yang luar biasa Bahkan Presiden kita Juga Santri Jadi Pantas Dia masuk Diri Santri itu Punya Dasar yang Sangat kuat Misalnya Bahwa Tidak ada Satupun Perintah Di dalam Al-Quran Itu untuk Meminta Tapi Diperintahkan Untuk Memberi Itu adalah Konsepsi Yang ada Di dalam Islam Bagaimana Santri Tidak hanya Meminta Tetapi juga Memberi Ini yang disebut Dalam bahasa Akademik Namanya Produktivitas Jadi Produktivitas Yang menghasilkan Nilai ekonomis Itu namanya Santri Prener Oh oke Jadi Melihat peluang Kemudian Produktivitas Itu Mindset yang Pengen dibangun Supaya Banyak Generasi ini Yang Lebih aktif Lagi Jadi Tidak hanya Dia Istilahnya Belajar Tentang Hitung-hitungan Tetapi Dia juga Harus Santri Prener Harus Mengerti Marketing Harus Tahu Bagaimana Mencari Pendanaan Dan sebagainya Nah itu Dia ajarkan Santri Prener Agak Usianya Berarti Yang boleh Mengikuti Di Santri Prener Usia Berapa saja Gus Usia Lulus Dari Madrasah Madrasah Alia Misalnya Atau SMA Lulus SMA Kemudian Mereka Bisa saja Mahasiswa Bisa saja Mereka yang Sudah menekuni Di dunia usaha Tetapi Belum terarahkan Karena itu Masuk di Santri Prener Itu Tidak hanya Mereka yang Baru saja Mau memulai Tapi juga Mereka yang Sudah mulai Menjalankan Tetapi Perlu Pengembangan Ekspansi Nah itu Harus disentuh Dengan Sentuhan Akademis Jadi ada Konsep-konsep Yang harus kita Berikan kepada Mereka Dan kemudian Mereka menjadi Tahu Oh ini Sebetulnya Kami lakukan Oh ternyata Teorinya ini Oh ternyata Konsep ini Yang sering kita Lakukan Lalu bagaimana Pengembangan Seterusnya Jadi ini adalah Yang dibangun Mindset terlebih dahulu Dengan memberikan Teori Yang tidak kalah Penting adalah Prakteknya Karena kan Yang kembali lagi adalah Ini nantinya akan Kembali ke masyarakat Prakteknya yang akan Lebih Yang lebih Diotamakan gitu ya Ini terkait dengan Santri Prener Akademi Nusantara Yang Ini seperti Lembaga pendidikan Atau juga Pelatihan Supaya bisa menemukan Entrepreneur-entrepreneur Tapi dengan jiwa Santri Jadi walaupun Entrepreneur Tapi tetap Santri Santri Yang Interpreneur Nah Itu Dua kata yang Tidak bisa Dibisahkan gitu ya Nah ini Ada mas Yusuf Ini apa kabar Sabin Pengembangan Nusantara Point sticknya ini Point stick Alhamdulillah Masih jalan Kita sudah Dua outlet Dan Satu pengelolaan outlet Kita Cuma Supply Bahan Bagu Untuk Outlet Cuma outletnya Dari investor Kita yang Pengelolaannya Disitu Itu ada Tiga outlet Ini Cuma Apa ya Menjelang puasa Kan Kalau outletnya Point stick Kan ada di Kampus Puasa kan Agak tricky Banget Makanya Kalau point stick Itu Kalau pas Ramadhan Pasti akan Struggling Karena lokasi Outletnya Ada di kampus Jadi kan Rada-rada Harus Mencari peluang lain Nah sesuai dengan Tema kita nih Potensi bisnis Jelang ramadhan Ini Seperti apa Kalau kita sebelum Ke Gu Seri Ke Mas Yusuf deh Karena ini Berhubungan dengan Makan minuman gitu ya Untuk Potensi bisnis Jelang ramadhan Ini Seperti apa Kalau potensinya kan Banyak banget Apalagi kalau Momen ramadhan itu Berkaitan dengan Momentum yang Bernilai religi Dengan nilai agama Itu pasti Yang mensuplai Kebutuhan Di religi itu Apa aja Gak hanya Makanan minuman Tapi ada juga Untuk pakaian Permengkapan Hijab Terus Mukena Dan lain sebagainya Selain itu kan Momentum ramadhan itu Momen apa ya Bulan suci Dimana orang itu Berbondong-bondong Mendadak menjadi Entrepreneur Bahkan nanti Kita ke depannya itu Pasti Di tanggal berapa Besok tanggal 12 Ya 11-12 11-12 Nanti Kita tanggal 12 Puasa Menjelang mahrif Sebelum itu Jalan pasti penuh Dengan entrepreneur Nah Betul Nah itu Peluangnya cukup besar Karena momennya itu Pas banget Dan disitu Kita bisa Mainkan banyak hal Misalnya Kalau kita mau Jualan kue kering pun Bisa Terus Hempers Pasti Ketutuan Akan meningkat Dan tradisi kirim Hempers Bales-balesan itu Sudah semakin Marek ya Dan itu menjadi peluang Makanya kemarin kan Sempat juga kan Tahun kemarin kita bahas Hempers Yang rujak cinggur Itu juga masih Peluangnya masih besar banget Jadi kalau Masalah Apa ya Peluang di Tahun 2024 ini Untuk bulan Ramadan Masih akan sangat Besar Tapi permasalahannya kan Banyak hal sekarang Kenaikan harga beras yang Tidak Nah Ini Terus bahan Sembako lainnya Betul Cabing naik Telur naik Ayam naik Betul Kita ya Akhirnya kan Penuh tantangan Marginnya apakah Bisa nutup Margin dulu Baru kita Ngomong tentang Profit Atau Bahkan kita jualan Bisa boncos kan Nah Ini yang menjadi tantangan Makanya mungkin Disini ada Gus Heri juga Yang notabene Petani juga kan Gus ya Ya Kita ngobrol Sedikit-sedikit Masalah pertahannya Pertahannya Ataupun juga Peluang-peluang Peluang-peluang lain nih Yang bisa Dijadikan Sebuah Ide bisnis Di bulan Ramadan ini Seperti Apa saja Kalau menurut Gus Heri ini Karena kan ini Biasanya Kalau di Sadri Paner kan Menciptakan peluang juga Seperti apa Jadi gini Kita harus paham dulu ya Bahwa Ramadhan ini kan Bukan hanya Bulan yang Kemudian kita Disibukan dengan Urusan ibadah Tetapi disitu juga Ibadah Puasa Itu menjadi Konsentrasi Tetapi juga ada Ibadah sosial disitu Nah Seringkali Ramadan ini Justru Menurut Karena memang Di Santri Paner ini Tidak hanya Memberikan edukasi Dan Pelatihan Tetapi juga ada Kajian-kajian Secara ilmiah Dan kemudian Kajian ilmiah ini Disebut dengan Kajian ilmiah Dan pengembangan strategis Pengembangan Kajian Islam strategis Ini di Santri Paner Ada Lembaga Pendelitian Dan Pengembangan Kajian Pengembangan Islam strategis Nah artinya apa Para Santri itu Tidak hanya Monoton Dia melihat peluang Tetapi juga Melihat situasi Nah misalnya Ramadan Ramadan ini Luar biasa Jadi Bahkan Sebelum Ramadan Ini sebelum Ramadan Ini Sekarang ini Ini Luar biasa Para Ibu-ibu Orang di rumah Itu justru malah Dikonsentrasikan Sebelum Ramadan Sudah Misalnya mulai berbelanja Untuk Untuk Apa ya Kurma-kurma Untuk persiapan Takjil Untuk persiapan takjil Dan kemudian Untuk persiapan-persiapan Yang bisa dikonsumsi Selama Satu minggu ke depan Dalam bulan Suci Ramadan ini Nah justru Yang menariknya Dalam kajian Akademik Dari Santri Paner ini Ini justru Kami menemukan Bahwa Ketika Ramadan Minggu pertama Dan minggu kedua Itu justru Masyarakat itu Cenderung Untuk lebih Berkonsentrasi Pada ibadah Karena apa Ya itu tadi Pembelanjaan Dan lain sebagainya Sudah dilakukan Sebelumnya Sebelum Ramadan hari ini Seminggu sebelumnya Nah Sehingga konsentrasi Beribadah Lalu menarik Kenapa Karena di Ramadan juga Terdapat sebuah spirit Entrepreneur yang Luar biasa Secara dadaan Ya Jadi ada di pinggir jalan Kemudian ada di Sentra-sentra baru Itu kan Di grup WhatsApp juga Lebih banyak Gitu kan Di grup WhatsApp PO PO Ada jualan Makanan siap Apa namanya Siap konsumsi Misalnya Bali Telur Nah itu kan Menurut 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 Nah itu Ramadan ini Ternyata menjadi Bulan pendidikan Entrepreneur Ternyata Nah Santri Maka ya harus Melihat itu Nah Maka tidak boleh Santri itu Tidak menangkap Bahwa ini adalah Sebuah peluang Ibadah Sosial Entrepreneur Jadi bagaimana Menciptakan Sebuah peluang Usaha baru Di tengah Situasi Apa namanya Orang sedang Konsentrasi Untuk dalam situasi Ramadan ini Nah uniknya lagi Ini Ini prediksi kami Ketika sudah Di minggu pertama Untuk tahun ini Minggu pertama Adalah konsentrasi Untuk berbelanja Berbelanja Sebelum Minggu pertama Dan kedua Biasanya minggu Satu Dan minggu dua Adalah ibadah Dan biasanya Minggu ketiga Dan empat Itu adalah Itu yang Melihat Itu misalnya Kayak fashion Beli baju Buat lebaran Beli sarung Beli Sajadah baru Kemudian bahkan Tasbih baru Peci baru Sendal Sendal baru Fashion luar biasa Termasuk oleh Menem Nah mungkin Dari kajian ini Saya mungkin Bisa menyampaikan Kepada masyarakat Kepada pemirsa Sekalian Bahwa Ada peluang Opportunity Bagus Untuk Kita Jalankan Dalam konteks Membangun Bisnis Di selama Ramadan Maka Maka minggu ketiga Dan empat Setiap-setiap Kita Membangun Bisnis Fashion Kemudian Snek-snek Yang bisa dibawa Untuk Kampung Halaman Kira-kira itu Kira-kira itu Jadi Harus melihat peluang Dan juga Jangan lupakan Situasi Situasinya Seperti apa dulu Minggu pertama Minggu kedua Biasanya akan Fokus ibadah Mungkin Spend-spend Untuk Konsumsi-konsumsi Itu yang Peluang Dan juga Situasinya Seperti itu Biasanya Itu menurut Riset dari Santripreneur Tapi kalau Udah Minggu ketiga Dan keempat Nah ini Sudah mulai Belanja Tidak hanya Kebutuhan Lebaran Tapi juga Kebutuhan Mudik Itu Ternyata Seperti kebutuhan Untuk Mungkin Untuk tiket Dan lain sebagainya Itu mungkin Sudah jauh-jauh hari Tapi kebutuhan Untuk dibawa Ini yang Menjadi peluang Apa yang bisa Dibawa ke Kampung Halaman Bahkan Tidak menutup Kemungkinan Travel itu Juga akan Naik Karena bagaimanapun Apa namanya Kebutuhan Transportasi Itu juga Sangat luar biasa Ya Artinya apa Ini menunjukkan Eksistensi Bahwa dia berada Di kota Kemudian pulang Ke desa Pulang ke Kampung Halaman Menunjukkan Bahwa saya Sukses Walaupun Dengan Beragam Pola Ya Dengan beragam pola Dan kondisi Kondisi Tapi kalau Bicara tentang Persiapan Ramadhan Ini untuk Konsumsi Yang kita Bicarakan Tapi kalau Untuk kebutuhan Lebih besarnya Lagi Untuk kebutuhan Masjid Sebelum Ramadhan Karpet Apalah Apalah Itu juga Menjadi Peluang Sebenarnya Misalnya Jasa Cuci Karpet Bersih Bersih Dulu ada Go Fresh Go clean Go clean Itu akan Sangat Berpotensi Banget Apalagi Menjelang Bulan Ramadhan Seperti saat Ini Dan Sebenarnya Pola Untuk Bulan Ramadhan Itu kan Bisa Kita Baca Dari Market Kebiasaan Konsumennya Seperti apa Misalnya Bulan Minggu Pertama Dan Kedua Pasti Penuh Ketiga Sudah 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 Mulai Lengser Dan Pastikan Untuk Kebutuhan Misalnya Potensial Untuk Minggu Pertama Dan Kedua Pasti Orang Akan Berfokus Untuk Makan Bareng Keluarga Buka Bareng Keluarga Pasti Berbeda Lagi Ketika Minggu Ketiga Dan Minggu Keempat Orang Akan Book Bersama Teman Kantor Teman Kerja Teman Kuliah Itu Pasti Berarti Disitu Ada Market Yang Bisa Dibaca Jadi Di Minggu Ketiga Dan Keempat Pasti Cafe Cafe Atau Tempat Yang Menyediakan Tempat Untuk Buka Bersama Itu Pasti Pemesanannya Akan Meningkat Tapi Kalau Di Minggu Satu Dan Kedua Sekarang Orang Makan Besar Dan Makan Bersama Itu Mulai Tradisinya Mengarah Ke Gril Daging Potensi Itu Akan Sangat Besar Juga Makanya Kalau Kita Jualan Frozen Food Di Minggu Pertama Kedua Itu Untuk Persiapan Ramadhan Biasanya Supaya Memudahkan Para Bibu Yang Sibuk Ini Jadi Akan Memudahkan Seperti Itu Kita Kerja Deklan Terlebih Dahulu Bersama Dengan Dua Naras Sumber Saya Ada Gauh Seri Cahayu Bagus Founder Dari Santri Prener Akademi Nusantara Dan Sekaligus Dosen S2 Management Di UNESA Ada Mas Yusuf Pandora Dari PT Sabin Pangan Nusantara Point Stick Pengurus Erlangga Business Community Kita Kejadian Eklan Terlebih Dahulu Sahabat Sembilan Nama Fembar Guri Sahabat Masih Di Perbincangan Business Talk Bersama Dengan Erlangga Business Community Sampai Kita Membahas Tema Terkait Dengan Potensi Bisnis Menjelang Ramadhan Bersama Dengan Goseri Cahayu Bagus Founder Santri Prener Akademi Nusantara Dan Mas Yusuf Pandora Dari PT Sabin Pangendus Santara Point Stick Pengurus Erlangga Business Community ABC Sahabat Ini Kita Di Segmen Awal Terkait Dengan Peluang Ramadhan Ternyata Cukup Besar Nah Kita Bicara Peluang Yang Besar Di Bulan Ramadhan Tapi Kan Juga Bicara Tentang Produk Serta Pangsa Pasar Nah Ini Seperti Apa Gos Terkait Dengan Hal Tersebut Berkaitan Tapi Belum Tentu Peluang Sudah Besar Kita Pangsa Pangsa Pasar Ini Belum Tentu Produk Saya Bisa Laku Seperti Apa Terkait Dengan Hal Itu Ini Menarik Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Ramadhan Ini Selain Ini Momentum Kita Untuk Mendekatkan Diri Kita Kepada Tuhan Kepada Allah Ternyata Ramadhan Ini Adalah Bulan Pendidikan Entrepreneur Jadi Dipaksa Mata Kita Otak Kita Pikiran Kita Untuk Melihat Dan Menyaksikan Adanya Sebuah Opportunity Peluang Apa Peluang Yang bisa Kita Manfaatkan Apa Peluang Yang bisa Kita Munculkan Untuk Membangun Sebuah Produktivitas Yang Bisa Berorientasi Marketable Nah Maka Di Dalam Dalam Dunia Akademis Itu Ada Istilah Kalau Kita Bicara Marketing Itu Ada Istilah Yang disebut Dengan STP 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 Itu Adalah Ini Mas Fadol Ini Juga Lebih Paham Jadi STP Itu Adalah Segmenting Targeting Positioning Ini Istilah-istilah Di dalam Marketing Dalam Akademi Jadi Apa Yang disebut Dengan Segmenting Itu Adalah Bahwa Seorang Santri Brenner Misalnya Atau Seorang Yang Menangkap Bahwa Ramadan Adalah Bulan Pendidikan Entrepreneur Harus Melihat Produknya Itu Memiliki Melihat Segmen Pasarnya Harus Paham Dia Kemudian Mau Ditargetkan Kepada Siapa Ya Jelas Maka Targetnya Adalah Para Ibu-ibu Misalnya Kalau Kita Mau Menjual Selama Ramadan Targetnya Jelas Ibu-ibu Yang Malas Untuk Masak Masak Ibu-ibu Bukan Malas Istilahnya Ibu-ibu Yang Gak 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 Terbatas Waktunya Gak Maka Itu Luar Biasa Besar Inilah Segmen Kita Yang Kita Bidik Kemudian Segmen Nya Adalah Ibu-ibu Targetnya Adalah Segment Adalah Proses Permasakan Itu Menjadi Target Nah Kemudian Positioningnya Adalah Bagaimana Membuat Sebuah Produk Yang Unik Dan Kemudian Diposisikan Sebagai Produk Yang Memiliki Ciri khas Romadon Banget Romadon Yang Memiliki Posisi Yang Romadon Oh ini Yang Dibutuhkan Oh ini Romadon Banget Nah Kira-kira Itu yang Sangat Penting Menurut Saya Untuk Dipahami Bagi Para Tidak Hanya Santri Praner Tetapi Juga Para Siapapun Yang Menangkap Melihat Romadon Tidak Hanya Bulan Yang Menjadi Media Kita Lebih Khusus Beribadah Kepada Allah Tetapi Juga Menjadi Ibadah Sosial Sekaligus Bulan Interpreneur Karena Banyak Sekali Kalau Di Bulan Ramadon Itu Entreprener Dadakan Mas Yusuf Tidak Hanya Entreprener Dadakan Tapi Banyak Yang Serba Dadakan Kalau Di Bulan Ramadon Seperti Apa Sebenarnya Memang Apa Yang Dikatakan Goser Tadi Benarnya STP Tapi Kita Harus Mengamati Market Seperti Apa Reset Kecil Kecilan Itu Perlu Banget Kita Mau Jualan Apa Terus Kita STP Yang Mau Kita Jual Tapi Jangan Lupa Ada USP Teori Unique Selling Point Dari Produk Kita Apa Dulu Disini Soalnya Kan Kita Menghadapi Era Dimana Konsumen Sudah Tidak Loyal Lagi Terhadap Pasar Selisih Harga 500 Rupiah Mereka Bisa Geser Seketika Loyalitas Sangat Diragukan Untuk Market Hari Apalagi Dengan Jumlah Produk Yang Dilempar Ke Pasar Sangat Banyak Banget Itu Pasti Kesulitan Kita Untuk Menentukan Mengambil Hati Dari Calon Customer Kita Makanya Perlu Ada Unique Selling Point Jadi Kalau Kita Mau Jualan Es Es Garbis Itu Kan Fenomenal Juga Di Bulan Ramadan Pasti Ada Es Garbis Apalagi Gorengan Pasti Di Setiap Sudut Jalan Pasti Ada Tapi Untuk Sebuah Gorengan Yang Unik Yang Mempunyai Nilai Itu Yang Seperti Apa Itu Yang Harus Diperhatikan Detailnya Misalnya Ada Petisnya Petisnya Rasanya Enak Banget Yaudah Kita Mainkan Perkuat Pointnya Di Sebelum STP Kita Bisa Menganalisis Secara SWOT Opportunity Treat Seperti Apa Jadi Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Sebenarnya Ini Keilmuan Marketing Dasar Yang Sangat Bermanfaat Kalau Sebenarnya Kita Tahu Bahkan Kita Jualan Gorengan Pun Kalau Kita Sudah Menganalisis Secara SWOT STP Itu Pasti Kita Sudah Punya USP Yang Sangat Kuat Mau Dijual Dimanapun Dengan Gorengan Kita Kuatnya Di Unique Selling Point Yang Mana Itu Pasti Akan Terbeli Dengan Makanya Ada Gorengan Yang Digoreng Dadakan Itu Menjadi Viral Lahu Goreng Dadakan Lahu Bulat Karena Dia Memiliki Unique Selling Point Jadi Jangan Salah Yang Seperti Itu Ternyata Memiliki Unique Selling Point Dan Itu Membuat Penjualan Jadi Lebih Lagi Harus Tidaknya Ini Ini kan Peluang Mau Jualan Apapun Boleh Asal STP Sesuai Dan Ada USP Yang Terpenting Adalah USP Atau Seperti Apa Harus Ada Unique Selling Point Karena Kalau Bicara Gorengan Banyak Sekali Orang Jualan Apalagi Di Bulan Ramadhan Mau Es Mau Kolak Seperti Itu Tinggal Unique Selling Point Mau Perbedaannya Packaging Harus Memiliki Unique Selling Point Kalau Di Sepak Bola Man Of The Match Kalau Es Garbis Gorengan Itu Pasti Favorit Di Bulan Ramadhan Harus Ada Jadi Mau Unique Selling Seperti Apapun Karena Konsumen Tidak Loyal Itu Yang Harus Diketahui Oleh Para Entrepreneur Dadakan Ini Tapi Selain Dari USP Ataupun STP Karena SWOT Bagi Orang Yang Saya Ini Hanya Pengen Belajar Saja Kalau Menurut Gosseri Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Para Entrepreneur Dadakan Ini Kalau Ingin Belajar Di Bulan Ramadhan Ini Untuk Menjadi Entrepreneur Melihat Potensi Bisnis Di Ramadhan Ini Menarik Memang Tadi Mas Justru Sudah Nyampekan Bahwa Unique Selling Kemudian Bahasa Akademik Itu Itu Bisa Disebut Dengan Diferensiasi Jadi Bagaimana Kemudian Para Pengusaha-pengusaha Baru Ini Dadakan Ini Itu Bisa Memberikan Satu Nilai Yang Berbeda Jadi Dia harus Mendiferen Produknya Harus Berbeda Dengan Kompetitor Atau Berbeda Dengan Produk Yang Diciptakan Orang Lain Jadi Memang Produknya Sama Tetapi Ketika Kita Mau Melakukan Diferensiasi Maka Kemudian Menjadi Berbeda Misalnya Misalnya Ini Kopi Itu Kalau Kemudian Hari ini Kita melihat Ada Three in One Itu Adalah Kopi Gula Plus Susu Nah Kemudian Ini Tempat Kami Membuat Kopi Namanya Four In One Kopi Gula Susu Plus Doa Ini Menjadi Sebuah Diferenciasi Inovasi Diferenciasi Yang Bisa Kita Munculkan Bahwa Ini Menjadi Penciri Perbedaan Antara Produk Yang Dikelola Yang Dijalankan Dengan STM Santri Berbeda Dengan Yang Non Santri Itu Salah Satu Contoh Bagaimana Ramadan Bagaimana Ramadan Maka Ketika Ada Sebuah Sentra Baru Kuliner Misalnya Bagaimana Dia Ketika Ada Gorengan Itu Tadi Mas Menarik Yang Dicontohkan Adalah Gorengan Jadi Ketika Ada Gorengan Itu Maka Bagaimana Dia Menjauhan Gorengannya Itu Menjadi Berbeda Dengan Gorengan Yang Lain Ketika Gorengan Itu Muncul Umumnya Adalah Panjang Misalnya Roti Goreng Atau Kan Bisa O-T-O-T Kemudian Dibentuk Cangkir Kopi Misalnya Begitu Itu Artinya Sebuah Pembelajaran Tentang Nilai Yang Bisa Kita Munculkan Sebuah Perbedaan Yang Bisa Mendasar Oh Inilah Perbedaan Nah Ini Pengusaha Harus Tahu Itu Utamanya Yang Dadakan Dadakan Ini Karena Seringkali Ketika Ramadan Itu Yang Sebelah Kiri Jual Gorengan Dan Gorengannya Sama Kadang-kadang Disuplai Oleh Orang Sama Dan Itu Bisa Dijual Dengan Harga Yang Berbeda Nah Ini Menjadi Sangat Korektif Sekali Bagi Kami Bahwa Penting Untuk Kemudian Ada Pendekatan Akademis Disitu Bahwa Harus Membuat Menciptakan Produknya Menjadi Produk Yang Berbeda Maka Harus Melakukan Difereniasi Berarti Bulan Ramadan Ini Bisa Dikatakan Tidak Hanya Madrasah Untuk Ibadah Untuk Hubungan Kita Dengan Tuhan Tapi Juga Merupakan Madrasah Untuk Berbisnis Belajar Waktunya Untuk Kita Bersekolah Karena Dengan Produk Yang Sama Seperti Apa Kita Memiliki Unique Selling Point Yang Bisa Kita Lakukan Supaya Penjualan Kita Lebih Tinggi Dan Sebagainya Ini Hal Yang Menarik Di Bulan Ramadan Ternyata Kita Kejada Eklan Terlebih dahulu Tetap Stay Tune Di Bisnis Talk Bersama Dengan Erlangga Bisnis Community Terkait Dengan Tema Potensi Bisnis Menjelang Ramadan Bersama Dengan Goyosari Cahyo Bagus Founder Santrepreneur Akademi Nusantara Dan Mas Yusuf Pandora Dari PT Sabin Pangan Nusantara Point Stick Pengurus Erlangga Bisnis Community ABC Sahabat Ini Saat Kita Membahas Ternyata Di Minggu 1-2 Saja Itu Peluangnya Cukup Besar Dengan Mengingat Itu Tadi Ada STP Unique Selling Point Dengan Sedikit Melakukan Riset Kecil Kecilan Apa Yang Dibutuhkan Di Lingkungan Anda Saat Melakukan Entrepreneur Dadakan Ini Itu Juga Harus Dilakukan Selain Di Minggu Kedua Minggu Pertama Dan Minggu Kedua Ada Minggu Ketiga Dan Juga Ke Empat Ini Peluang Yang Juga Tidak Boleh Dilewatkan Bisnis Travel Ini Juga Pasti Akan Banyak Sekali Menerima Permintaan Selain Bisnis Fashion Tentunya Dan Juga Seperti Apa Kalau Mbak Minggu Minggu Ketiga Itu Memberi Kesempatan Para Masyarakat Untuk Berbelanja Dan Disitu Puncak Puncaknya Untuk Berbelanja Dan Pastikan Banyak Hal Yang Ini Yang Akan Dibelanjakan Karena Menyambut Kemenangan Orang Ini Bahkan Orang Yang Non Muslim Pun Merayakan Hari Raya Idul Fitri Sekarang Fenomenanya Seperti Itu Melok Riyoyoan Gak Melok Boso Melok Riyoyo Itu Jadi Kemenangan Banyak Umat Tidak Hanya Muslim Saja Tapi Non Muslim Juga Ikut Merayakan Sebagai Bentuk Penghormatan Dan Disitu Pasti Tingkat Konsumsinya Di Minggu Ketiga Pasti Sangat Besar Salah Satunya Travel Travel Itu Pasti Berkaitan Dengan Pulang Kampung Bahkan Dulu Saya Pernah Ngobrol Sama Travel Yang Biasanya Mereka Itu Antar Jemput Pakai Inova Mereka Itu Di Momen Hari Hamin Satu Sebelum Lebaran Sampai Nyewa Bis Untuk Menjemput Saya kan Kalau pulang Kampung Ke Lumajang Biasanya Pakai Travel Inova Saking Membludaknya Orang Yang Mau Pulang Dari Surabaya Ke Lumajang Itu Armadanya Diganti Bis Untuk Satu Pemberangkatan Aja Dan Disitu Diisi Sekitar Sampai 30 40 Orang Jadi Kalau Inova Kan Pasti Butuh Berapa Inova Ini Diganti Bis Aja Langsung Para Customernya Ditanyain Mau gak Dijemput Bis Mereka Yang penting Saya pulang Dan Momen Itu Mereka Manfaatkan Makanya Kemarin Selain Ngomong Itu Drivernya Ngomong Nanti Kita Memang Ready Untuk Bis Lagi Mas Di Hamin Dua Dan Hamin Satu Itu Untuk Mengakomodir Orang Yang Mepet Pulangnya Kan Kalau Program Bari Pemerintah Kan Mudik Gratis Hamin Tiga Lima Jauh Banget Tapi Yang Memang Benar Benar Sibuk Ya Mepet Pulangnya Mepet Hamin Satu Hamin Dua Dan Ini Peluang Bagi Travel Tidak Hanya Yang Mobil Kecil Saja Tapi Yang Penting Saya Bisa Pulang Jadi Armada Bus Pun Digunakan Gimana Caranya Pokok Saya Harus Sholat Di Kampung Halaman Biasanya Prinsipnya Mereka Begitu Jadi Malam Takbir Pun Masih Banyak Travel Yang Sedang Berjalan Dan Mengantarkan Penumpang Di Hari Hamin Satu Malam Takbir Itu Masih Banyak Karena Mereka Itu Berprinsip Saya Harus Sholat Di Kampung Halam Bersama Keluarga Ini Yang Menjadikan Ekonomi Indonesia Aman Sejahtera Di Era Covid Karena Kebersamaan Ini Karena Bentuk Kebersamaan Tidak Due Bokok Kumpul Ini Yang Meningkatkan Ekonomi Domestiknya Salah Satunya Budaya Itu Budaya Kumpulnya Itu Yang Ini Juga Dimanfaatkan Di Bulan Ramadan Terutama Untuk Jelang Hari Raya Adalah Travel Yang Permintanya Cukup Luar Biasa Selain Ada Mungkin Dari Transportasi Umum Lainnya Tapi Travel Ini Cukup Lumayan Luar Biasa Tadi Dikatakan oleh Mas Yusuf Ini Ada Peluang Terkait Dengan Fashion Dan Juga Hampers Ini Kan Kalau Kita Melihat Hampers Dulu Mungkin Kue Kering Tapi Sekarang Kan Bijanya Tentang Hampers Istilahnya Targetingnya Juga Berubah Kemudian Permintaan Juga Berubah Banyak Sekarang Itu Bermacam Macam Hampers Kalau Dari Santri Pernet Melihatnya Tadi Kan Kita Melihat Dari Apa Yang Dilakukan Teman-teman Dari Santri Pernet Minggu Pertama Minggu Kedua Ini Fokus Pada Minggu Ketiga Minggu Kempat Ini Mulai Belanja Gitu Ya Kalau Tentang Hampers Tadi Travel Sudah Hampers Dan juga Buka Bersama Ini Kan Juga Peluang Bagi Cafe Ataupun Juga Untuk Bisnis Bisnis Lain Kalau Gus Heri Melihatnya Seperti Apa Menarik Jadi Ada Hampers Kembali Lagi Bahwa Ramadan Itu Salah Satu Tujuan Orang Berpuasa Itu Adalah La'allakum Tatak Artinya Tujuan Orang Berpuasa Adalah Untuk Mencapai Derajat Takwa Nah Salah Satu Ciri Orang Yang Bertakwa Itu Adalah Dengan Produktivitas Kalau Sudah Produktivitas Tinggi Spirit Beribadahnya Tinggi Kemudian Iman Kuat Kemudian Kemudian Disitu Ketakwaan Itu Terbangun Dengan Baik Nah Kalau Sudah Begitu Muncul Kreativitas Yang Luar Biasa Nah Produktivitas Itu Melahirkan Sebuah Kreativitas Bahkan Bisa Dibalik Kreativitas Bisa Menghasilkan Sebuah Produktivitas Misalnya Melihat Hampers Kalau Perkembangannya Justru Malah Kalau Misalnya Kita Melihat Itu Bukan Hanya Kue Kue Bukan Hanya Kue Tetapi Bahkan Bisa Kopi Misalnya Ketika Yang Memberikan Hampers Ini Adalah Orang Yang Pecinta Kopi Misalnya Penikmat Pecinta Perindu Bahkan Pemerakar Tentang Kopi Misalnya Maka Dia Kemudian Bagaimana Saya Memberikan Hampers Sesuai Dengan Karakter Si Pemberi Wah Saya Ini Penikmat Penyuka Kopi Maka Saya Berikan Hampers Dengan Mengambil Kopi Kopi Di Seluruh Nusantara Misalnya Satu Hampers Kota Kemudian Diisi Berbagai Jenis Kopi Di Seluruh Nusantara Ada Kopi Gayo Kopi Aceh Kopi Jawa Kemudian Kopi Lampung Kopi Sumatera Bahkan Ada Yang Maniak Tentang Merak Itu Kemudian Ada Merk Ini Merk BC Dan Itu Kuabung Menjadi Satu Kemudian Menjadi Sebuah Ampress Artinya Bahwa Ketika Ada Seorang Yang Memiliki Karakter Seperti Itu Berarti Ini Ada Sebuah Perluang Bagi Siapa Yang Mampu Melihat Ada Orang Yang Memiliki Karakter Dalam Proses Pemberian Ampress Tadi Itu Ada Peluang Kalau Begitu Kita Harus Ciptakan Ampress Dengan Berbagai Varian Tidak Hanya Roti Tetapi Ada Kopi Ada Coklat Kakao Misalnya Atau Dalam Bentuk Misalnya Buah-buahan Yang Yang Apa Namanya Buah-buah Segar Nah Sehingga Harus Kreatif-kreatif Saja Untuk Melihat Bahwa Oh Yang Dibutuhkan Adalah Itu Jadi Sangat Menarik Kalau Bicara Tentang Bisnis Atau Potensi Ataupun Peluang Bisnis Di Ramadan Ini Tidak Hanya Makan Minuman Tapi Lain Sebagainya Bergantung Dari Kreatifitas Yaitu Tadi Yang Dikatakan Oleh Mas Yusuf Ada STP Ada SWOT USP Meskipun Ini teorinya Tapi Kalau Itu Diaplikasikan Dengan Baik Itu Juga Akan Menjadi Hal Yang Luar Biasa Dari Sebuah Bisnis Mungkin Travel Dengan Memberikan Apa Selama Ramadan Atau Apapun Itu Juga Akan Menjadi Selling Poin Yang Cukup Luar Biasa Tidak Hanya Itu Kalau Bicara Tentang Kreatifitas Kreatifitas Orang Indonesia Luar Biasa Luar Biasa Apalagi Sekarang Keadaan Konsumen Habitnya Dari Zaman Ke Zaman Berganti Terus Kenapa Hempers Kenapa Fenomenal Di Satu Tahun Atau Dua Tahun Belakang Ini Saya Tahu Yang Memprakrasi Itu Siapa Tradisi Kirim Kirim Hempers Itu Siapa Pada Akhirnya Di Story Aduh Aku Gak Bales Ini Gimana Gak Bales Itu Fenomena Baru Di Satu Tahun Ini Makanya Orang Berpikir Kreatif Gimana Caranya Bikin Hempers Yang Paling Unik Yang Paling Menarik Aku Dikirim Hempers Ini Aku Harus Ngirimi Ini Akhirnya Kayak Gitu Sekarang Budaya Sungkan Itu Ternyata Wah Sungkan Dikirim Padahal 5 tahun Lalu Belum Ada Tradisi Seperti Itu Bales 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 Menciptakan Sebuah Peluang Baru Ada Peluang Baru Dari Bales Bales Budaya Kita Ternyata Juga Luar Biasa Kreatifitas Orang Kita Juga Cukup Luar Biasa Jadi Peluang Peluang Atau Potensi Potensi Bisnis Tinggal Mau Tidak Itu Tadi Karena Kita Mau Tidak Produktivitas Kita Ini Disalurkan Dengan Baik Jadi Tergantung Seperti Apa Kebutuhan Dari Lingkungan Anda Tidak Usah Terlalu Besar Dulu Mungkin Untuk Yang Entrepreneur Dadakan Ini Tapi Apa Yang Bisa Ada Peluang Di Depan Mata Itu Yang Bisa Dilakukan Ini Waktu Sudah Tidak Banyak Ini Ternyata Mungkin Boleh Nanti Gus Terlebih Dahulu Terkait Dengan Potensi Bisnis Menjelang Ramadan Sekaligus Mungkin Ditutup Dengan Pesan Ramadan Mungkin Dari Gus Seperti Apa Silahkan Jadi Gini Ramadan Itu Pada Dasarnya Tidak Hanya Bulan Untuk Kita Beribadah Kepada Tuhan Kepada Allah Tetapi Juga Ada Ibadah Sosial Kemudian Selain Itu Juga Bahwa Ramadan Ini Adalah Bulan Pendidikan Entrepreneur Karena Itu Harus Melihat Peluang Peluang Tadi Sudah Kita Sampaikan Bersama Ada STP Ada Sbot USV Dan Sebagainya Dan Ternyata Ternyata Bahwa Ramadan Itu Melahirkan Sebuah Budaya Tradisi Dan Tradisi Budaya Itu Ternyata Melahirkan Sebuah Peluang Peluang Baru Ketika Orang Lagi Sibuk Dengan Budaya Kumpul Kumpul Itu Opportunity Yang Luar Biasa Bagi Mereka Yang Memiliki Kreativitas Misalnya Membuat Ada Jasa Tukar Uang Itu Diberikan Apa Untuk Apa Istilahnya Didisplay Kepada Mereka Wah Ini Kalau Saya Berikan Anak Apa Istilahnya AWW Angpaul Uang Lebaran Jadi Kadang-kadang Peluang Itu Bisa Muncul Dari Sebuah Tradisi Yang Ada Di Dalam Bulan Ramadan Tradisi Gak Enak Gak Enakan Tradisi Balas Balasan Ada Tradisi Yang Melekat Dalam Ibadah Ramadan Misalnya Ada Sarung Luar biasa Sarung 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 Meningkat Ketika Ramadan Sarung Sarung Bukan Bukan Sarung Sarung Perusahaan Besar Ada Perusahaan Rumahan Home Industri Dengan Beragam Motif Bahkan Memberikan Apa Istilahnya Custom Memberikan Request Request Dari Customernya Seperti Apa Luar biasa Jadi Ramadan Bisa Menciptakan Sebuah Budaya Baru Bahkan Bisa Menciptakan Sebuah Peluang Dan Yang Pasti Ramadan Ini Adalah Bulan Pendidikan Interpreneur Nah Itu Ya Sahabat Ini kan Luar biasa Kalau Bicara Ramadhan Bukan Hanya Saatnya Puasa Tapi Kalau Kita Melihat Membedah Lagi Ternyata Cukup Luar biasa Di Bulan Ramadhan Ini Tidak Hanya Madrasah Untuk Beribadah Secara Pribadi Tapi Juga Madrasah Untuk Memulai Sebuah Usaha Atau Entrepreneur Kalau Menurut Mas Yusuf Seperti Apa Kalau Kita Langsung Statement Terkait Tema Kita Hari Kalau Potensi Ramadhan Kalau Teman-teman Nanti Pengen Berjualan Di Bulan Ramadhan Mencari Potensinya Itu Saya Sering Mendengar Kalimat Apa Dari Panji Pragyaksono Sedikit Lebih Beda Lebih Baik Daripada Sedikit Lebih Baik Itu Kan Kalau Diartikan Ke Akademis Tadi Ilmuannya Kan USB Makanya Cari Itu Bagaimana Perbedaannya Daripada Yang Lainnya Daripada Kamu Fokusnya Ke Lebih Baiknya Carinya Yang Sedikit Lebih Beda Disitu Makanya Mungkin Peluangnya Akan Lebih Besar Daripada Sedikit Lebih Baik Mending Seperti Itu Lebih Baik Sedikit Lebih Beda Daripada Sedikit Lebih Baik Lebih Lebih Bedanya Lebih Baik Ternyata Dan Yang Terpenting Lagi Adalah Anda Harus Tahu Juga Sahabat Berkaitan Dengan Boleh Kita Memiliki Potensi Ataupun Mencari Peluang Bisnis Di Peluang Usaha Di Bulan Ramadan Ini Dan Yang Terpenting Adalah Bagaimana Anda Harus Tetap Mengelola Keuangan Dengan Baik Jangan Dihambur Sampai Nanti Selesai Ramadan Selesai Lebaran Kemudian Belajar Mengikat Paling Bingga Itu Tadi Ini Adalah Madrasah Usaha Entrepreneur Kita Di Bulan Ramadan Jadi Manfaatkan Sahabat Tidak Memanfaatkan Untuk Ibadah Sebaik-baiknya Tapi Manfaatkan Peluang-peluang Bisnis Yang ada Selama Di Bulan Ramadan Terima Kasih Gu Seri Cahyo Bagus Beliau Juga Dosen S2 Manajemen Di UNESA Founder Santri Priner Akademi Nusantara Dan Mas Yusuf Pandora Dari PT Sabin Pangan Nusantara Point Stick Pengurus Erangga Bisnis Community ABC Tadi Belum Disampaikan Kalau Pengen Melihat Apapun Dari Santri Priner Instagram Itu ada Teman-teman Sekarang Sudah Menggunakan Instagram Itu bisa Di At Santri Priner Akademi Semua informasi Terkait dengan Pendidikan Terkait dengan Kegiatan Kajian-kajian Riset ilmiah Itu ada di Santri Priner Akademi At Santri Priner Akademi Terkait dengan Pendidikan Atau juga Pelatihan Yang dilakukan Oleh Santri Priner Akademi Nusantara Bisa Anda lihat Di Instagram Santri Priner Akademi Nusantara Searching Saja Follow Di situ Kalau Untuk Poin Stick Dari Sabin Pang Nusantara Di mana Mas Yusuf Lebih ke Air Langga Bisnis Community Lebih ke ABC Nanti Bisa Di Follow Di IG Jadi Panjang Banget Memang Kalau Disingkat Agak Rancu Search Air Langga Bisnis Pasti Sudah Keluar Seperti Terima Kasih Sekali Lagi Resumbar Saya Dan Sahabat Anda bisa Menyaksikan Kembali Perbincangan Kita Di Edisi Kali Ini Di Kamis 7 Maret 2024 Di Business Talk Di Youtube Channel Mercury Di Radio Mercury 96 Saya Sampai Harus Pamit Dari Perbincangan Kita Suri Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima Wabarakatuh 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 Terima Wabarakatuh Wabarakatuh